Sebenarnya 449 calon Jemaah Haji Kelombok Terbang 1 asal Balikpapan, resmi memasuki karantina di emarkasi Haji Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Suasana haru keluarga melepas kepergian para calon Jemaah Haji. Sementara rasa bahagia juga terbesit di benak setelah menunggu selama bertahun-tahun. Tepat tanggal 18 Juli 2019, calon Jemaah Haji Kelombok Terbang 1 asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur memasuki masa karantina di emarkasi Haji Manggar sebelum berangkat ke Tanah Sudi Mekah. Suasana haru dan sukacita para sanak saudara menyertai langkah para calon Jemaah Haji ini berangkat memasuki emarkasi. Para sanak saudara mengaku tak bisa mengungkapkan perasaan sedih karena harus berpisah. Mereka justru bangga karena keluarganya terpilih menunaikan ibadah haji. Bahagia, campur aduk ke mas. Harapannya apa Ibu? Semoga bisa jadi haji yang mabur. Selamat, selamat perjalanan, sehat selalu, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Sementara sukacita juga menyelimuti para calon Jemaah Haji, khususnya Kelombok Terbang 1 asal kota Balikpapan. Pasalnya mereka sudah lama menanti waktu untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Mereka rela menunggu bertahun-tahun ada yang 9 hingga 10 tahun. Alhamdulillah setelah 9 tahun ya nunggu kemarin, tahun lalu dapat panggilan ya. Kami bahagia bisa berangkat tahun ini. Ini berangkat sama siapa Pak? Dengan istri. Oh dengan istri Pak? Iya, 6 tahun. Sudah 10 tahunan, akhirnya dapat panggilan? Alhamdulillah. Sejak kapan panggilannya kemarin Pak? Sudah ada beberapa bulan yang lalu. Sudah dapat panggilan, terus ikuti program manasik haji sampai selesai. Para calon Jomah Haji yang tergabung dalam Kelombok Terbang 1 akan diberangkatkan pada tanggal 19 Juli mendatang melalui Bandara Sams Pinggan Balikpapan.